hai oke selamat datang di channel ke-8000 kembali bersama surya disini ini adalah video kedua mengenai Jojo fun Jojo.fun game game MNFT yang belum launching gamenya cuman sudah bikin heboh semuanya ya jadi di video pertama saya sudah menerangkan bagaimana caranya kawan-kawan memulai untuk bergabung dengan game ini ya dimana kemarin sudah keterangkan untuk Jojo child-nya kalau kawan-kawan pertama kali nyemplung dan gak mau ribet gitu-gitu ya Nah sekarang kita gak kulit lebih dalam lagi ya kan sekarang agak lebih ya lebih dalam lagi kita kulit lagi ada yang namanya kemarin itu sih child-nya si anaknya Nah kalau sekarang kita kulit mengenai orang tuanya orang tuanya itu namanya kalau disini namanya Jojo origin Jojo origin itu waktu fase pertama ya sekarang kita masuk fase kedua waktu fase pertama dijual dalam edisi blind box sampai 20 blind box dan sekarang itu sudah habis dan tidak ada lagi satu-satu cara kawan-kawan untuk mendapatkan apa namanya si orang tuanya ini apa namanya Jojo origin ini adalah lewat market baik itu auksion lelang ataupun langsung membeli di market ya kalau beli apa aja isinya tuh si apa namanya Jojo origin itu nah Jojo origin itu ada farmer petani ya lalu ada chef nanti kita lihat aja langsung dokter engineer lalu yang kelima ada night dan ke-6 ada scientist nah Farmer itu yang paling murah ya Farmer itu paling murah nanti harganya kalian bisa cek aja langsung di sini ya lalu yang paling mahal itu scientist yang paling langka tuh scientist sekedar info saja scientist itu di pasaran bisa laku sampai 2400 USD itu paling murah sedangkan kalau yang paling mahal itu nah kita coba cek sih ya setelah jujur scientist eh kok salah Jujur scientist nah ini sampai ke 4153 dari berapa nih x 14500 itu sendiri lah ya kurang lebih segitu ya itu mahalnya itu sebetulnya kan jadi ini memang mainan ini bukan cuman permainan tapi juga bisa untuk mendatangkan uang ya ini modal awalnya enggak segini modal awalnya itu yoktu yang terakhir yaitu kan di blind box itu untung-untungan itu kalau tidak salah itu 245 atau 48 dolar itu kalau nggak salah nah sekarang dijual seharga 4000 gila nggak ya kan ada yang beli ada pasti ada nih orang-orang dikara mainannya ada mainan untuk seluruh dunia seperti itu ya lalu kalau kan kan sudah membeli orangtuanya itu di originnya itu ya di market itu nah sekarang ada dua cara seperti saya bilang tadi cara membelinya ada lewat auksion disini kalau bisa lelang keuntungan untuk menggunakan lelang itu adalah kawan-kawan bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan memberi langsung di market itu bisa lebih murah dan lebih murah itu selisihnya bisa banyak terus kalau kawan-kawan membeli dengan cara lelang ya itu juga keunggulannya adalah kawan-kawan bisa dapat profit dari mana atau profit saya pernah nih nawar beberapa gitu kan ini contohnya saya pernah nawar 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 saya nawar harga sekian sekian akhirnya dapat 14.000 jadi ini tawaran saya disini di 726 ini 726.000 Jojo ya kan ternyata ada yang nawar lebih tinggi lagi di 798.600 Jojo nah saya dapat profit itu 14.520 Jojo itu jadi saya bisa dapat profit lagi lumayan kan kalau kawan-kawan yang sudah expert main ini sehari mereka bisa dapat antara 150 sampai 200.000 Jojo kok diuangkan dalam rupiah kurang lebih sekitar 200.000an lah kurang lebih tapi walaupun ada keuntungannya membeli di lelang atau di auksion ini juga memiliki kelemahan apa kelemahannya namanya juga lelang dia ada waktu ya kayak ini contohnya yang Iron ini ya ini lagi ini enggak ada contoh yang silver nih silver nih lagi 59 menit 18 detik baru ketahuan siapa yang menang kalau kau ini yang Iron ini lagi 11 jam 58 menit ini sama 7 jam ini 8 jam ini 5 menit lagi kayak itu contohnya ini 48 menit lagi yang si Jojo save ini kan itu dia terus kalau beli di market keuntungannya adalah ini terus murahnya ada scientist 1943 kalau punya duit silahkan beli hampir 20 sekian juta lah harganya nah kalau beli di market enaknya adalah sekarang beli sekarang bisa langsung dipakai itu enaknya jeleknya ya kebalikan dari lelang tadi bisa dapat dengan harga sedikit lebih mahal atau mungkin lebih mahal jauh dibandingkan kalau kita ikut lelang nah sekarang teman-teman kawan-kawan mau yang hemat tapi harus bersabar atau mau yang mahalan tapi bisa langsung main nah silahkan oh iya sekitar informasi aja untuk yang Jojo Origin ini ya Jojo Origin ini cuma ada sekitar 14.000 sekian unit gitu ya visis gitu kan dan tidak akan bertambah malah berkurang gitu kan jadi berkurang itu kenapa nanti ada yang dilebur ada ini ada itu ada itu pokoknya itu cuma 14.000 dan itu tidak akan bertambah lagi seperti itu jadi ini benar-benar langka banget terus kalau nyambung kemarin masalah Jojo Child nya ya Jojo Child itu tidak terbatas gitu kan nah dari si Jojo Origin ini dari Jojo Origin ini nanti bisa dikawinkan ya namanya braids braids, braids, braids itu ada di sini, braids kawan-kawan bisa mengawinkan dua buah Jojo Origin tadi nanti akan keluar telur telur ini bisa menetas dalam jangka waktu 24 jam kemudian setelah itu baru jadi yang namanya Jojo Child seperti yang ini tadi nah kayak gini bentuk ya kayak gini nah ini Jojo Child nah dari sini kawan-kawan bisa tahu nih nah ini orang tuanya di bawah si Jojo Farmer ini dua ekor ayam ini nah gitu jadi maksimum berapa kali bisa kawin nah tiap Jojo ini cuma bisa kawin sebanyak maksimal tiga kali ya setelah tiga kali itu nggak bisa diapa-apain sekarang tidak bisa diapa-apain kemudiannya nggak tahu karena mainan ini belum ada jadi kita nggak tahu kemudian hari akan digunakan untuk apa si Jojo Origin ini nah untuk petunjukkan kawan-kawan yang mau membeli Jojo Origin ini hati-hati kena zonk kenapa? ini perhatikan pada saat membeli adalah ini perhatikan paling bawah breed count ini paling bawah ya breed count ini dua per tiga berarti Jojo ini si Jojo Farmer ini ya contohnya itu dia sudah kawin dua kali berarti dia cuma bisa satu kali dikawinkan sama kayak gitu ya terus mana lagi ini contohnya ya ini indukannya ini ya kalau yang ini satu lagi hmm ntar loading nah kalau yang ini baru satu kali kawin ya dari tiga kali nah kayak gitu ya soalnya yang di pasaran ini ini ada yang menjual yang sudah tiga kali kawin jadi hati-hati jangan terkecoh murah langsung membeli tetap perhatikan nah ini dia dua kali ini contohnya nih Jojo Safe ini contohnya ini dia sudah dua kali kawin berarti cuma bisa satu kali lagi nah jadi hati-hati hmm itu dia kelebihannya dia ya jadi dari tiga kali kawin ini berarti bisa punya tiga anak nah ya kan nah nanti kedepannya dari yang saya baca di grup itu Jojo Indonesia itu anak ini pun nanti bisa dikawinkan lagi gitu kan jadi sangat tidak terbatas nanti kemungkinannya seperti itu ya apalagi saya rasa itu aja dulu untuk Jojo origin-nya ya Jojo origin-nya di video yang lalu sudah ada Jojo cahoknya nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya kalau ada kawan-kawan ada pertanyaan mau ngebahas apa masalah Jojo ini khusus Jojo ya mainan lain saya gak ngikutin soalnya silahkan tulis di kolom komentar nanti kalau bisa saya buatkan videonya terima kasih have a nice day bye bye